Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian Marilah kita serahkan hidup ini dalam tangan Tuhan dan kita tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam iman percaya kepadanya dan yakinlah bahwa rancangan Tuhan yang disediakan bagi kita sempurna adanya demikian firman Tuhan dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya buat orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan dan kami yakin bahwa betapa hebatnya kuasamu yang terjadi bagi kami semua Tuhan dan bila hidup kami selalu berpengharapan kepada engkau iman kami selalu tertuju kepadamu dan ketika kami melangkah kami yakin engkau selalu menyertai kami semua terima kasih Tuhan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami andalkan kuasamu haleluya amin dipersilakan Bapak dan Ibu Saudara sekalian berdoa secara pribadi kepadanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itulah sebabnya kita berceri payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia terutama mereka yang percaya dan kami harus tetap berjuang untuk melangkah di hari esok tetapi kami bersyukur karena kami memiliki kuasa kuasa yang dasyat kuasa yang melebihi dari segala-galanya yaitu kuasa engkau ya Bapak mari Tuhan kami menaruh hidup kami sepenuhnya dalam tanganmu dan kiranya kami berpengharapan yang didasari iman yang didasari iman percaya kepada engkau terima kasih Tuhan hari ini kami membuka hati mengundang kuasa roh kudusmu untuk memimpin kehidupan kami terima kasih Tuhan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin dipersilakan Bapak dan Ibu Saudara sekalian berdoa secara pribadi kepadanya dan memohon kekuatan dan kuasa dari Bapak di surga selamat menikmati selamat menikmati mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa berikut ini kita akan berdoa untuk keluarga untuk pekerjaan Tuhan dan para hamba-hamba Tuhan untuk pemerintah dan bangsa Indonesia untuk orang sakit dan lemah rohani dan kita juga berdoa untuk kebutuhan pribadi kita dan kita juga berdoa untuk kebutuhan pribadi kita selamat menikmati selamat menikmati Sebelum kita mengakhiri doa teduh ini, mari kita bersama-sama untuk masuk di dalam doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jemaah Tuhan, doa teduh yang kita lakukan pada hari ini, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton.